Strategi pencegahan radikalisme Radikalisme adalah suatu pandangan politik atau sosial yang bersifat keagaman ekstrim yang tidak sejalan atau bertentangan dengan pandangan politik, sosial, dan ajaran agama yang diakui dalam NKRI yang dapat menimbulkan konflik sosial, politik, dan antarumat beragama Terorisme merupakan serangan terhadap nilai kemanusiaan yang dijamin oleh PBB pelecehan terhadap hal asasi manusia, intoleransi terhadap perbedaan di antara penduduk dan bangsa serta penyelesaian konflik dengan mengedapatkan kekerasan dan perang Faktor penyebab radikalisme Pertama, adanya menganalisasi di bidang sosial, politik, ekonomi yang menimbulkan ketidakpuasan, kemudian bermuara pada rasa diperlakukan tidak adil Yang kedua, dominasi negara barat atau maju Yang ketiga, adanya radikalisme keagamaan dengan mengeksploitasi rasa ketidakadilan tersebut Radikalisme dan terorisme bagikan dua hal yang saling beriringan Keduanya merupakan momok yang menakutkan bagi sebagian besar umat manusia Khususnya di negara kesatuan Republik Indonesia Diperlakukan pepaya dan strategi yang berorientasi pada pencegahan dengan pendekatan proaktif atau proaktif law enforcement Dengan pendekatan ini, meminimalisir akibat dari korban yang tidak bersalah atau in notion victim dan memungkinkan langkah hukum intervensi terhadap hal ihwal yang berkaitan dengan radikalisme, terorisme Dapat disimpulkan bahwa pencegahan radikalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi juga tanggung jawab bersama semua komponen Terima kasih telah menonton!